udah pasti udah jauh ini seperti ini prosesnya ya kalau yang orang laki ini tuh megang tongkat ya tongkat ajaib ini tuh bayang perempuannya apa namanya muuhan istilahnya kalau disini tuh Oh ini sekeliling tuh kalau kita berada di eh tengah hutan ini tuh nah ini kita udah berada udah di sawung ini ya Nah dan itu yang lagi nanem ya ada nanti hamba juga akan membantu ya asuk ya kalau disini setelahnya ini istirahat dulu karena dari rumah kesini lumayan jauh ya tadi ya mana Oh ya tapi ini naik nah ini seperti ini prosesnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun beraya dimanapun kita berada dari Sabang sampai Merauke dari Asia sampai Eropa mudah-mudahan hari ini kita semua ada dalam nyundungan Allah subhanahu wa ta'ala serta diberikan tiski yang melimpah Amin saat ini hamba lagi berada di jalan setapak yang menuju rumah terpencil ya dan tujuan hamba melewati apa namanya lewat rumah terpencil itu akan menuju salah satu lahan perkebunan saudara hamba yang ada di sebelah atas sana ya yang berbatasan dengan hutan ya oke kalau beraya hamba semuanya kalau ikuti ya jejak hamba pagi ini ya nah itu di depan ya anak hamba si bungsu itu dan pengen ngikut katanya nah seperti ini suasananya ada itu rumah terpencilnya di depannya ini suasana persawahannya oh dan di bawah sana juga udah kalau mulai ya banyak yang panen itu di sawah ya nah sebelah bawah dan di sana juga ada sawung itu ya nah ongela da'gwan nah kita lanjut ini ahi berlinga sedaya buluan mau benang mau aku di simut sudang noh babari simut sudang, simut jungcu, babari di tewak nah ini hamba udah sampai di rumah terpencilnya ini di depannya salah satu rumah terpencil ini ya kalau termasuk di wilayah kampung simpang ini ya ini kita putar dulu ke bawah tuh melihat tionya ya dari sini woy wow 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 oke kita balik lagi dan lanjut lagi ya jalan setepak ini ya yang akan hamba lewati ini memang menuju arah lahan perkebunan yang akan hamba tuju ya kemana jalan kadinya ini nah ini rumah apa namanya rumah terpencil ini ada memang apa namanya warganya mungkin sedang berada di persawahan ya mana ini di sini juga ada ini saung ya dan ini biasanya lokasi jika yang punya sawah ya itu aktivitas di sekitar persawahannya ini abis mau bisa naik berenang kalapa ini gawah amin lagi kemananya amin dimananya kita putar dulu ya dan ini merupakan apa namanya lokasi rumah terpencil ini ya dan memang terpencil ini jauh dari apa namanya tetangga ya nah ini kesininya udah merupakan hutan dan perkebunan ya nah uh alus para ewa ya para amin alus ya tuh para amin alus perusahaan tuh kotakan orang ayo 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 kalau pak bisa nuh hanap wah ini sekarang lahan persawahan disini udah gak bisa ditanami padi seperti ya bukan bukan gak bisa ditanami padi ya udah gak bisa dibikin lahan persawahan ya dan tadinya ini loh beberapa tahun ke belakang ini ya merupakan petak-petak sawah yang sekarang juga masih kelihatan petaknya tapi memang sudah tidak bisa ya untuk menjadi lahan persawahan ini menjadi apa namanya ladang sepertinya dan perkebunan seperti ini kacang ini kacang bogor ini ya oh jagung jadi ladang ini ya padahal ini tuh di belakang itu kayak kebon ini punya dulunya ini lahan persawahan puyuh puyuh oh dan sebelah bawah sana juga itu merupakan persawahan sekarang menjadi kebun kebun kayu karena akhir-akhir ini apa namanya mata air di sekitaran kampung hamba ini ya sudah mulai berkurang ya kak dia kak sawung nah seperti ini treknya dan ini yang ditanam ini ya biasanya pada gunung ini kalau di ladang itu ya nah ini ada sawung tuh mau nak mau nak mau nak mau nak mau nak kesananya udah mulai masuk ke hutan ya kesananya ya aku tadi dia dia maani belah di yuk tadi kebon maani belah cengkeh runtuh iya nya cengkeh cengkeh runtuh tuh wuhaibu segede sebarat tahun ini ini ah ini 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 pohon-pon cengkehnya sebentar lagi mungkin akan berbuah ya ayat 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 padahal tadinya persawahan ini sekarang menjadi ladang ya ini ini kaya jalan lagi nah ini merupakan ladang saudara hamba ini depannya uh kurangasuk ini assalamualaikum wah kainannya biak ini tuh maka ini tukar etak kurangasuk ini kan 2 ini asyik lagi ini ya oh tanggal jengkola ini ini biak tanggal jengkol ini ya mana saungnya ya ma ma udah pas sudah jauh jauh kai ma wajar oh ini lagi noletes ke jagong 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 kacang sup enggak 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 di sana juga ada saung itu tuh ya tekan KB adanya eh eh kedua gawian kudua aneh eh eh ini kesananya udah oh merupakan hutan ya ini seperti ini prosesnya ya yang orang laki ini tuh megang apa ini yang menanya tongkat ya tongkat ajaib ini tuh bayang perempuannya apa namanya muuhan istilahnya kalau disini tuh dan ini yang ditanam ya kacang tanah ini tuh ikut hiji hiji nyamlek lagi ada em panas nam kasaung untuk kasaung maani iya mah jagongnya nya kejarah dikening ya ah kakincak kakincak jago oh dan ini 6 kasaung ini kali sama aneh dan ini saungnya katanya tuh hehehe hehehe emang lahannya lumayan gue kita ada ke pulau ya tanya ini maka beyo oh itu mago dikasih oh ini sekeliling tuh kita berada di eh tengah hutan ini tuh ambil berada di sawung ini ya dan seperti biasa ya kalau pasti ada tungku ya takal apa kalau apa hei nah ini kita udah berada di sawung ini ya nah dan itu yang lagi nanem ya ada di sebelah sana seperti ini suasananya nanti hamba juga akan membantu ya masuk ya kalau disini istirahatnya ini istirahat dulu karena dari rumah kesini lumayan jauh ya tadi ya jalannya lumayan capek juga ya nah kita istirahat dulu nyak lorun helanya capeknya capek atau kalau dijagela tuh tanah oletan dijagela oke boleh ambil semuanya tambahkan membantu ya proses muhan ini ya binihna lo bakannya itu ya ha oh meh terenggak saya weh ya jong bantuan mani weh ya usah ada kepalat ya nya parat ya ah atuh iya gening ya aduh ya tencan ya mana oh ya tapi nih nek nah ini seperti ini prosesnya ya tuh ini apa namanya lubang-lubang dihap dipupus mali yang ke udah eh tanya udah ini mau bebariku eh tanya aku jangkrik kusirem ini 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 itu ini 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 itu ini mana namanya itu parat parat daratan sama kb itu itu ini oh bagus itu ini itu sebar hektare sektor mu ya woyah memang Tuhan nah waya tuh mentaka biaya tanah tuh 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 dekat boy hiji hijinya tanah ya liangan gini tuh tuh liang tuh penai tincaknya namanya udah jadi ayo nama dan kayak dituruban iya ngomong hiji comotan itu bisa saya dua tuh kembali nuletik meduasa warna Hai ketawa ketama opat ketawa ntar cokotan tong di aburkan gitu mau bisa cokot hiji comot toko peoikon ata pokonin nampokan ang buong suwa magheng in-juwa poti ke oh 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 26 di Garpu itunya tanggal teing nyetanya Pak Pari gunung-pare burung pasti ngasih kok kena cangkai goibat nyamuk berlecet jangkau galing meletri jangkau itu baik Sion gudung-gudungan hanya hawan jalan dong ini nah ini hamba akan mencari apa namanya ambil buah rambutan katanya ada rambutan di sana Oh memang ini perkebunannya Oh sangat apa namanya beragam macam ya itunya tanamannya ada kelapa ada jengkol udah cengkeh ha gimana Oh ini ayah liangannya awal yang lalai yang lalai tergasuk lalai nah mana rambutan Oh ya Wah udah jauh luhur gini Oh ngalah nah tuh luhur tuh Wah jeruk 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 atah ini emang disini juga masih belum digarap ini itu dan kemarin yang katanya kalau habis ditanam ini apa anak-anaknya padi ini padi gunung tuh Oh masih ada sisa-sisanya dan memang ya kalau apa namanya tanaman-tanaman kecil ya karena banyak pohon-pohon yang besar itu akan kalah ya biasanya tidak akan begitu subur ya tuh tuh ramu tanah gitu tuh tuh cobot pagi 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 ngomong itu mau bajing kalau apa meluhur mau bisa abis naik nih ah ramutan tuh ramutan bisa mah corono bisa naik eh cobaan di sini juga ada sawung paling bawahnya pada minum kesini juga masih apa namanya tanahnya eh sudah hamba tadi ya Hai rambutannya ya yang baru dipetik tadi tutup kali kelempeng ap-ap-ap-ap durian 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 kembali lagi ke sawung ya Allah aku akbar dengit nek wujud nyambut 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 kita harus angta dungit nah nah Nah, pada sana seungguhnya Ini setelah diasek ya Dan ini ngaseknya sudah selesai ya tadi ya Ini sekarang Kalau ada bebak kedua ini tuh Kalau istilahnya disini, kalau disini itu ya apa ya Jadi untuk Kalau biar dibenihnya itu ketutupin tanah Jadi tidak dimakan oleh hama ya Seperti semut yang krik biasanya Dan memang lahannya masih lulas Masih lumayan luas nih kesini tuh Tapi yang memang ya setahap setahap Jadi tidak apa namanya ngerjainya tidak sekali ya Mungkin kalau sekali ya butuh Tenaga ekstra juga Dan mungkin harus dibantu juga sama yang lain ya Jadi ini tahapan namanya yang sudah selesai ya Diproses Rumput-rumputnya itu langsung diasek ya Ini hamba ya bersama sekecil ya tuh Ada di saun Eh Tapuk nyamuk Oke meraih hamba semuanya Sekian dulu rekomentasi Wah hamba hari ini ya Terima kasih Terima kasih